Hai kondisi Mbak El saat ini sudah mulai membaik tapi Mbak El nggak mau bicara kecuali dengan ayah kandungnya saat ini bekas-bekas luka masih ada dan trauma yang namanya Mbak El itu dari kecil selalu disayangi oleh ayahnya tidak pernah Mbak El itu dibentak jangankan dipukul dibentak aja dimarahin aja enggak pernah sama orang tuanya tapi malah kali ini di usianya dan di karirnya yang sedang diatas Mbak El mendapat perlakuan seperti itu ya sangat sedih kita semoga Mbak El dapat melalui semua ini dengan baik tapi kalau ada yang tanya mereka bisa balikan lagi nggak terkait mereka bisa balikan lagi apa enggak semua itu tergantung dari orang tua Mbak El karena orang tua Mbak El sampai selesai detik ini tidak mau ada upaya damai sementara dari pihak Bilar pihak di masih melakukan perdamaian agar Mbak El mencabut laporan di Polres ya tapi enggak bisa lagi kenapa kenapa nggak bisa lagi damai saya bilang nggak bisa lagi damai kenapa karena laporannya sudah masuk dan itu tindak kekerasan mungkin eh berat ya kalau mungkin ditampar kalau mungkin dicubit itu ringan kalau sudah memar dan sudah viral dan sudah masuk di media kalaupun damai memang mungkin hubungan mereka aja yang damai tapi untuk kasus hukum ya harus berjalan karena itu kan tindak-tindak kejahatan KDRT itu tindak ada kejahatan ya ada undang-undangnya nih saya baca nih undang-undang perlindungan anak ya KDRT kita harus ini juga berbagi nih KDRT ya eh di undang-undang pasal 44 ayat 1 setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam merengkuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ya atau denda 15 juta Oke saya ulangi sekali lagi untuk pelaku KDRT pasal 44 ayat 1 setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ancamannya ya jadi nggak main-main KDRT ini KDRT itu adalah pelanggaran berat dan dilindungi oleh undang-undang Oke apakah tersangka kasus KDRT bisa ditangkap ya apalah apa apakah Mbak si B bisa ditangkap ya jadi ada tetangga saya menjadi korban dan dilaporkan ke polisi ya dan dilakukan dilakukan pisum ya dia korban KDRT jadi saya jawab di sini ya Oke saya jawab Apakah pelaku KDRT bisa ditangkap ini saya jawab sesuai dengan undang-undang ya Terima kasih belum ya Oke kita akan menjawabnya menurut pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dan kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan dan juga kerusakan fisik seksual psikologis dan penelantaran ya jadi KDRT itu korbannya bisa ditangkap ya kalau sesuai dengan bukti-bukti yang ada ya jadi pelaku KDRT bisa ditangkap apabila buktinya cukup untuk termasuk kamu apalagi nih aduh termasuk kamu juga kipu siapa lagi nih aduh ini siapa sih Mbak Gomez Gomez saya jawab ya jadi saya ini adalah Mbak tim kreatif artis jadi biasa saya digunakan oleh beberapa artis di Indonesia untuk menjalankan usahanya untuk menjalankan aktivitasnya Mbak saya adalah tim kreatif saya pernah menjadi tim kreatif Ariel Peter Pen yang udah saya sebutkan semalam ya banyak lagi artis-artis di tanah air yang menggunakan jasa saya ya termasuk Mbak Lesti kenapa saya tahu tentang kejadian ini karena teman saya di Jakarta masih bekerja di perusahaan Mbak El ya di entertain Mbak El menjadi tim Mbak El dia teman saya teman saya saya udah di daerah saya memang nggak di sini nggak di Jakarta lagi cuman temen saya masih kerja ya di organizer Mbak El dan si B Bang itu kurutim Leslar pada kemana apa nggak bantuin Lesti pasti udah bantuin Mbak ya cuman diancam dimarahin dengan si pelaku ya malah dia ada diancam mau dipecat untung ada satu orang yang yang memberi pembelaan kepada Mbak kepada Mbak El jangan sampai balikkan lagi ya Mbak Mbak Tias mereka untuk balikkan lagi mungkin oke kita buka-bukaan ya disini ya Mbak El sampai saat ini untuk itu belum ada tanggapan apapun tapi dari pihak orang tua Mbak El sudah memastikan dari pihak orang tua ya terutama dari ayah Mbak El sudah memastikan kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ya kasus KDRT ini ayah Mbak El nggak mau damai kenapa beliau sakit sekali hatinya beliau yang membesarkan Mbak El dari kecil beliau sayangi beliau sekolahi beliau beri pendidikan yang baik jangankan memukul anaknya yang memarahin aja nggak pernah membentaknya malah anaknya di bibit dis malah anaknya dipukul seperti ini ya sampai memar-memar ya kalian lihat ada fit ada foto-fotonya udah berserahkan di media hati orang tua mana yang tidak sakit kalau kalian anak kalian disakiti oleh orang lain sampai memar dicekik diseret apa kalian mau damai ya kalau masalah uang orang tua Mbak El tuh banyak uangnya jadi nggak semudah itu untuk damai ya Jadi kalau kasus hukum saya pastikan ini akan terus berlanjut ya mungkin minggu depan minggu depan si B segera di pihak diperiksa oleh pihak terkait ya sebagai saksi dulu tapi kalau bukti cukup nanti sudah menjadi tersangka kalau sudah menjadi tersangka maka akan pakai baju oran ya ingat itu ya apa bisa apa bisa di damai Bang kalau udah nah begini bisa-bisa bisa kasus ini selesai apabila Mbak Les Mbak El menarik laporan dari pihak kepolisian ya bisa kalau pihak pelapor ya menarik laporannya bisa cuman itu kan ada persetujuan dari orangtua nggak sembarangan diketarik laporan karena juga berita ini sudah viral loh seluruh Indonesia seluruh Indonesia tahu ya kalau kalau nanti terjadi perdamaian atas kasus ini ya berarti KDRT ini nanti di Indonesia menjadi hal yang biasa padahal KDRT ini luar biasa kita aja lihat video viral laki-laki pukuli istrinya kita sakit lihatnya ya kalian sebagai kaum wanita sakit ya kalau lihat di depan mata kalian ada wanita dia dipukuli orang kalian sakit nggak ya saya laki-laki kalau lihat wanita dipukuli orang saya marah sekali saya walaupun itu orang lain saya akan melakukan apapun itu untuk membela wanita itu ya walaupun mereka suami istri kalau ada mereka berkelahi di depan saya istrinya dipukulin saya akan marah itu suami sebesar apapun badan suaminya saya nggak takut ya saya paling nanti lihat wanita disakiti oleh laki-laki lain ya berkelan tahu saya nggak peduli ya walaupun mereka ada hubungan suami istri mereka pacaran tapi kalau dipukul di depan saya akan saya lawan laki-laki itu apalagi nih Mbak El ya orang yang saya sangat kagumi ya Mbak El itu ada idola saya karena pribadinya tuh bagus sekali bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan dan agar tambah seru ke uang mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye